Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala Awal pekan ini angkat suara dalam pemberlakuan pemberpanjangan PPKM Menurutnya ada opsi yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah yakni lockdown Serta nominal uang bansos yang sedianya 1 juta rupiah per satu kepala keluarga Tapi bagaimana penanganan pandemi COVID-19 secara keseluruhan dari kacamata beliau Kita tanyakan langsung karena beliau sudah hadir bersama kita malam hari ini Di CNN Indonesia Newscast Selamat malam Pak Yusuf Kala, Pak JK Selamat malam Alhamdulillah, bagaimana kondisinya Pak ya? Ya Kondisi Bapak bagaimana? Sehat, sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak, senang sekali Pak Sebelumnya kami juga sudah mengundang pihak dari Kementerian Sosial Tapi sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan respon Apakah Kemensos bisa bergabung bersama kita pada malam ini Jadi kita dialognya bersama Bapak seorang ya Pak ya? Gak apa-apa ya Pak ya? Gak apa-apa ya? Baik, Pak JK sebelum ini atau sejauh ini Bagaimana Bapak memandang bentuk penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia Oleh pemerintah dan juga pihak terkait lainnya di sekitar pemerintah? Ya, kita sudah mengalami satu setengah tahun COVID ini Dan berbagai upaya tentu dilakukan Ada dua hal pokok selalu dilakukan Pertama, apa peran masyarakat Jadi peran masyarakat itu ialah Tadi sekata-kata kan Menjaga masker Menjaga jarak Kemudian cuci tangan Itu hal-hal yang sangat prinsip yang harus dilakukan oleh masyarakat Nah, yang dilakukan oleh pemerintah Ya, terlalu intervensi pemerintah Seperti biasa Itu di samping memberikan bantuan sosial Dan juga vaksinasi Dan aparat kesehatan lainnya Kedua rumah sakit harus disiap Dan sebagainya Jadi pemerintah dan masyarakat mempunyai tugas Mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri Dan dalam pengalaman Indonesia selama krisis Sejak tahun 60-an Itu selalu memang harus ada subsidi bantuan Kepada masyarakat Oke Nanti saya akan ke tempat bantuan sosial tersebut Bapak, tapi kalau misalnya mengingat intervensi pemerintah Yang Bapak sudah sebut ini Apakah sejauh ini Intervensi dari pemerintah tersebut sudah dirasa cukup Atau efektif menurut Pak JK? Ya, upaya pemerintah sudah luar biasa Sudah semua rumah sakit dikerahkan Tenaga kesehatan dikerahkan Malah banyak jadi korban Tapi karena pandemi ini lebih keras lagi Kena Delta lebih berubah lebih cepat lagi Maka kelihatannya kita berkejaran dengan upaya pemerintah Pihak kemudian, intervensi masyarakat dan pemerintah Sepertinya kita belum bisa mengatasinya Karena itu Oke Menurut kacamata Pak JK sendiri Tidak bisa mengatasinya disebabkan oleh faktor apa saja? Ya pertama Perilaku masyarakat memang harus betul-betul ketat Dan karena ketat maka timbul masalah ekonomi Masalah Maka itu Maka disitulah letaknya pemerintah harus memberikan subsidi Harus memberikan bantuan Dan itu seperti saya katakan Kalau dulu waktu krisis 98 Itu disebut dari pengeman sosial Itu diberikan dana dan diberikan juga Beras raskin pada waktu itu Tahun 65 Itu diberikan sembako Sekarang ini penduduk makin banyak Maka tentu sulit dilakukan dengan Natural Dengan barang-barang Maka sebaiknya semua dengan uang saja Karena itu saya mengesulkan Satu juta per keluarga Terus Semua itu digabung saja Jadikan seperti itu Tahu banyak programnya Satu saja programnya Bantuan sosial Programnya langsung tunai Kemudian pemerintah menjalankan Apa itu Semacam lockdown Tidak mau masuk Semacam itu Tapi lebih Ya sehingga lebih tegas Jangan setengah-setengah Kalau setengah-setengah Covidnya tidak turun Dan juga masyarakat juga Lebih susah lagi Jadi memang Dipilih salah satunya Lebih tegas Karena apapun Kurang tegas Maka akan terjadi Seperti ini Bukannya turun Tapi tidak naik Oke Kita berarti ada Dua poin yang menjadi Concern Pak JK Saat ini Yakni pertama Bansos Yang kedua lockdown Kita bahas Bansos terlebih dahulu ya Pak Tadi Pak JK mengatakan Yang Bansos Yang harusnya digelontorkan Saat ini Bentuknya uang tunai Seharga 1 juta rupiah Per satu kepala keluarga Berarti nominal 300 ribu Tersebut kurang ya Pak Apa saja pertimbangan Pak JK Ini menyebut 1 juta ini adalah nominal Yang pas untuk digelontorkan Ke masyarakat Jadi Harus diberikan Hal yang pokok Seja Hanya yang Harus diberikan Dana yang sesuai Untuk membeli Pokok Untuk Mereka dapat melanjutkan Kehidupannya Katakanlah ya Kalau satu keluarga Butuh Satu kilo beras Satu hari Itu berarti kan Satu bulan Butuh 300 ribu Maka selebihnya 700 itu Untuk membeli Kebutuhan pokok lainnya Nah Cukup untuk Hidup dulu Apa untuk Melanjutkan dulu Ke kehidupan Yang paling pokok Seperti tadi Itu yang digadakan Tapi Tidak usah terlalu banyak program Satu program saja Sama dengan Dulu 98 Itu Namanya saja Sosial Pengaman sosial Saja Jaring pengaman sosial Jadi Kalau Tahun Sembako Jadi Semua Krisis selalu begitu Dan itu jauh lebih efektif Kasih luar Daripada kasih barang Karena belum tentu Barang itu Dibutuhkan Dan juga Menghidupkan Ekonomi dibawa Dengan menggunakan Uang tunai tersebut Tapi dengan kondisi Anggaran Indonesia saat ini Pak JK Apakah mungkin? Mungkin saja Mengurangi Hal-hal yang tidak pokok Contohnya begini Di anggaran kita kan Kira-kira 40-50 juta Biaya perjalanan Dan biaya Otomatis dengan ini Kan hilang Otomatis dengan semua Dengan zoom Ya Mungkin Sisa 10% 20% Dari situ Karena semua Tidak ada lagi Raker Tidak ada lagi apa Semua dengan zoom Itu kan bisa dipakai Contohnya Yang lain-lainnya juga Dikurangin Seperti tadi BIN Mengurangi Biaya-biayanya Otomatis Untuk memakai ini Jadi sebenarnya Kalau kita Mengaturnya dengan baik Karena ini Tidak bisa Ada dua pilihan Harus ada pilihan Ekonomika Atau Kesehatan Tentu pilihannya Kesehatan dulu Yang dipilih Secara Mutlak Oke Yang harusnya Diprioritaskan Anggarannya Menurut Pak JK Berarti ini Kesehatan Baru ekonomi Atau bagaimana Pak Bisa berjalan bersamaan Memang sangat Ideal bersamaan Tapi susah Kalau Anda Kalau kita Utamakan ekonomi Artinya Pasar-pasar Mau dibuka Nah tapi Kalau itu dibuka Berarti Kesehatannya Terabaikan lagi Jadi Harus ada pilihannya Karena itu Maka Seperti jangan terabaikan Ya harus Maksos Maksos Tunainya Jelas Oke Harus ada Yang diprioritaskan Supaya menjadi Tidak mengabaikan Keseluruhan yang lain Ya Pak JK Nah Kalau misalnya Untuk menjaganya sendiri Pak JK Supaya tidak terjadi Peluang korupsi Apalagi mengingat Kalau misalnya Di awal Pandemi ini Kita pernah tahu Anggaran Bansos itu Dikorupsi Pak Yang sekarang Tersangkanya ini Juga dituntutnya 11 tahun penjara Menurut Pak JK Bagaimana Ya pasti Ada saja Yang bocor Tapi saya yakin Itu yang betul-betul Tidak banyak Kalau Yang sosial Memang Tidak pasti Kita Tersetuju Pasti Harus mendapat hukum Tapi kalau kita Lihat itu Untuk tuntutannya Itu hanya 12 Milyar Dibanding Dengan Dibanding Dengan Programnya Yang kira-kira 10 triliun Kalau Antara 10 miliar Dan 10 triliun Berarti 1 per mil Yang diambil Tentu Tentu Tidak baik Tapi Risikonya Tidak terlalu besar Sebenarnya Oke Dari segi Persentase Jadi Hanya 1 per mil Yang dicuri Itu Oke Tapi tetap Itu bentuknya Korupsi Nah kita Menjaga Kedepannya Bagaimana nih Pak JK Supaya tidak Tapi tidak berarti Itu programnya Hentikan Oke Iya sih Betul Betul Tetap harus dijaga Kedepannya ya Pak JK Kalau misalnya sistem Administrasinya sendiri Bagaimana Pak JK Ini kita banyak Mendapat Informasi gitu Adanya keluhan Saat ini di lapangan Mis dalam bentuk Pencatatan Ada yang harusnya Tidak dapat Tapi malah dapat Gitu Apa Hak mengenai Bansos ini Kemudian juga Aturan yang saling Tumpang tindih Dan sempat kemarin Katanya juga ada kabar Potensi pungli Di Tangerang Selatan Menurut Pak JK Sendiri Sistem administrasinya Harus dirapikan Seperti apa Kita sudah berpengalaman Berkali-kali Yang begitu Dulu Dulu Waktu juga Soal naiknya Harga minyak BBM Ada juga PBRT Tapi Kalau dilaksanakan dengan baik Katakan lewat Kontor polisi Eh Kontor pos Itu tidak akan terjadi Punya lebenan Apa-apa Bahwa ada Berapa Persen Mungkin Tidak sampai Ya kita Berikan tambahan Saya Tidak mungkin Yang berikan itu Orang yang mampu Tidak mungkin Mereka juga Tentu tahu diri Tentu Yang diberikan itu Administrasinya Mungkin hanya Kurang dicatat Dan sebagainya Maka Itu terjadi Tapi Tampai itu Jangan dulu Kita berpikir Keselitannya Jangan kita berpikir Tentang bahayanya Bahayanya Kita Karena Sekatakan sama Dengan Soal kemarin Bicara Masjid Mesti buka Waktu itu ada Berapa yang buka Ternyata 36 Berapa masjid Jakarta Hampir 4.000 Jadi Yang 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 Buka Hanya 1% Jadi 90% Orang lupa Mengenangkan Bahwa 99% Orang Disiplin Yang tidak Disiplin 1% Ya itu Dengan Mana Terjadi Bahwa Tidak Bagus Tapi Kecil Sekali Persenten Sama Dengan Yang Terjadi Ini Kalau Diberikan Lewat Kantor Pos Saya Jauh Lebih Aman Daripada Kalau Dipakai Sembako Begitu Jauh Lebih Aman Oke Mengingat Kantor Pos Ada Di Hampir Seluruh Wilayah Di 34 Provinsi Pak Pak J.K Tadi Bansok Sekarang Lockdown Ini Juga menjadi Konsen Pak J.K Seperti Alih-alih PPKM Darurat Dan Perpanjangannya Harusnya Menurut Pak J.K Indonesia Ini Di Lockdown Tapi Apakah Mungkin Dilaksanakan Dalam Situasi Saat Ini Melihat Bagaimana Penanganan Pemerintah Kemudian Perilaku Masyarakat Ya Lockdown Lockdown Memang Tidak Menjamin 100% Bahwa Akan Berhenti Tapi Setidak Tidaknya Kita Ada Situ Program Yang Bisa Memperlambat Atau Juga Mengurangi Seperti Itu Yang Jelasnya Seperti Itu Bahwa Tidak Ada Cara Lain Cuma Cara Lain Apa Karena Yang Dimana Manapun Yang Penularannya Itu Orang Berkumpul Jadi Bukan Untuk Menghentikan Orang Bekerja Tapi Menghentikan Orang Berkumpul Sama Dengan Kenapa Tutup Mosk Supaya Jangan Berkumpul Kenapa Ditutup Meskid Kenapa Tidak Berjamaah Di meskid Supaya Jangan Ada Kerumunan Orang Caranya Itu Saja Oke Berarti Kuncinya Adalah Jangan Berkumpul Dulu Untuk Warga Harus Didengarkan Ini Berarti Oke Pak Jika Terakhir Pak Sebagai Ketua PMI Kemudian Juga Salah Satu Yang Katakanlah Malang Melintang Selama Ini Di Pemerintahan Terkait Dengan Bagaimana Mitigasi Bencana Ini Apa Saja Bentuk Kerjasama Atau Mungkin Sebelum Ini Pernah Ada Forum Dialog Bersama Dengan Pemerintah Antara Bapak Dengan Pemerintah Untuk Membahas Langkah-langkah Mitigasi Bencana Kemudian Masukan Masukan Dari Pak Jika Terkait Mitigasi Bencana Tersebut Selalu Coba Tadi Sebelumnya Sebelum Ini Ada Di TV Pak Luhut Menteri Sosial Sebelumnya Juga Mengko PKM Banyak Menteri Yang Kita rapat Dengan PMI Atau PMI Dulu Di BNPP PMI Juga Masuk Dan Tim BNP Sardegas Itu Semuanya Itu PMI Membantu Pemerintah Membantu Masyarakat Karena Itu Kita Melihat Keterlibatannya Seperti Itu Baik Semoga Masukan Masukan Ini Juga Bisa Menjadi Insight Dan Pertimbangan Pemerintah Dalam Menangani Pandemi Kedepannya Setelah PPKM Level 4 Keputusannya Akan Diputuskan Besok Tanggal 2 Agustus Selamat malam Selamat malam Assalamualaikum Bye Bye